Saya langsung saja, jadi kenapa saya beri judul ini Pariwisata Bali itu seperti penambangan terhadap sebuah peradaban. Saya mulai dari tentang peradaban ya, fondasi dari peradaban itu adalah ada tiga unsur utamanya, kalau menurut saya itu sandang, tangan, papan saya sering istilahkan dengan tiga T, tenun, tani, dan tukang sandang, pangan, papan gitu. Jadi arsitektur sendiri tidak bisa terlepas atau selalu menjadi bagian yang vital dari pertumbuhannya sebuah peradaban. Nah peradaban itu tumbuh tujuan utamanya tentu saja survivalitas. Nah kemudian komunitas yang membangun peradaban ini selalu disesuaikan atau berkesesuaian dengan bentang alam tempat peradaban ini tumbuh. Ada apa? Dan juga disesuaikan dengan sistem sosial yang mereka sepakati. Nah dari bentang alam tempat komunitas ini bermukim, dan juga sistem sosial yang mereka sepakati, inilah kemudian yang tumbuh yang namanya peradaban. Silahkan di slide berikutnya. Nah kita di Nusantara ini atau di Bali khususnya sebetulnya mempunyai ragam bentang alam dan yang akhirnya menumbuhkan ragam peradaban yang sangat luar biasa. Yang sangat luar biasa. Ya misalnya, kalau secara garis besar mungkin peradaban daerah pegunungan, peradaban daerah tengah, peradaban daerah pesisir. Itu mungkin yang pentam. Itu pun sebetulnya mungkin tidak sepenuhnya sama. Di daerah pegunungan di satu tempat mungkin tidak sama dengan di daerah pegunungan yang lain. Tetapi secara garis besar, itulah pembeda yang mewarnai tumbuhnya peradaban. Nah di Bali, di Bali sendiri, di Bali sendiri sebetulnya ada sekitar 1.490-an desa adat. Dan sebetulnya itu masing-masing desa adat itu tumbuh dengan peradabannya sendiri yang sesuai dengan bentang alamnya, sesuai dengan sistem sosial yang mereka punya. Nah saya punya beberapa contoh ini, beberapa contoh tentang tentang tata landscape sebuah komunitas bagaimana sebuah komunitas membangun tata landscape pemukimannya. Satu, saya contohkan di desa tengah. Di desa tengah-tengah itu pemukiman mereka terpusat di tengah desa. Ini kalau di lokasi agak dekat ke pesisir. Pemukiman mereka terpusat di tengah desa. Pasti komunitas itu mempunyai alasan kenapa pemukimannya harus terpusat. Di sana tidak ada rumah yang berjarak. Jadi nyaris semua rumah itu nyaris tidak ada jarak. Dan pola tata ruangnya itu mirip semua. Dan itu terpusat di tengah-tengah desa. Dikelilingi oleh wilayah desa mereka. Nah kemudian saya beralih ke tempat yang lain di yang namanya desa Sibetan di Dusun Dukuh itu yang terkenal sebagai pusat salak Bali itu. Di sana pola pemukimannya beda lagi. Ini daerah agak tengah. Posisinya agak tengah. Di sana pola pemukimannya adalah rumah kebun-rumah kebun. Jadi di sana seolah-olah tidak ada tetangga. Di kebun mereka dibangun rumah. Seperti itu. Kemudian saya beralih lagi ke tempat lain. Di tempat kami ini. Tempat kami namanya desa munduk. Atau sebetulnya kami sebuah komunitas adat yang terdiri dari empat desa. Yang namanya masyarakat adat dalam tamringan. Itu pola pemukimannya beda lagi. Jadi karena masyarakat kami adalah masyarakat agraris. Pola pemukimannya yang dipilih sebagai tempat pemukiman adalah tempat-tempat yang tidak layak sebagai kebun. Jadi yang diutamakan itu kebunnya. Jadi daerah-daerah yang sangat miring, yang sangat tidak subur, itu menjadi daerah pemukimannya. Jadi ini baru tiga tempat saja sudah menunjukkan pola pemukiman yang sangat berbeda. Itu contoh kenapa saya menyebutkan diversitas tata landscape kita sangat kaya yang sangat disesuaikan dengan bentang alam tempat komunitas itu bermukim. Kemudian juga diversitas sistem sosial. Saya mengambil lagi contoh dari tiga tempat ini lagi. Sistem sosial kita juga sangat beragam. Contohnya misalnya cara memilih pemimpin. Sistem kepemimpinan. Kalau di tengah-tengah itu sistem sosialnya mereka dipimpin secara kolektif-kolegial. Kolektif-kolegial, jadi pemimpin tertingginya di sana adalah enam pasang suami-istri. Enam pasang suami-istri yang itu tidak dipilih. Itu sistem sosial mereka yang membawa ke enam orang itu nanti akan sampai ke sana. Jadi makanya di tengah-tengah itu tidak ada isu cender, isu atau strata sosial kaya, miskin, pintar, bodoh, tidak ada. Siapapun punya kesempatan akan sampai di enam pasang pemimpin kolektif-kolegial. Kemudian di tempat kami secara empat desa secara komunitas besar, secara masyarakat ada dalam tampingan, sistem kepemimpinan kami adalah berdasarkan keturunan. Tetapi di masing-masing desanya yang terdiri dari empat desa, sistem kepemilihannya adalah sistem kepemimpinannya adalah dengan sistem pemilihan. Ini yang saya bicarakan ini sistem masyarakat adatnya, bukan sistem dinasnya. karena di Bali itu ada dua sistem desa, yaitu desa dinas dan desa adat. Kemudian yang di Sibetan itu sistem kepemimpinannya adalah juga berdasarkan keturunan. Jadi dari dari keragaman dan keunikan peradaban inilah saya sekarang bergeser ke masalah pariwisata, dari keragaman dan keunikan peradaban yang sangat banyak banyak ragamnya inilah kemudian masih slide sebelumnya kemudian orang tertarik untuk datang berkunjung ke Bali. Dari perilaku yang menumbuhkan peradaban yang beranakai ragam inilah yang menyebabkan orang tertarik untuk datang berkunjung ke Bali. jadi kalau dilihat dari konteks ini sebetulnya pariwisata Bali itu konsep awalnya atau pada awalnya itu adalah dia sebagai dampak. Dia itu pariwisata itulah dampak atau akibat dari laku masyarakat Bali yang menumbuhkan peradaban dan peradaban mereka. Jadi pariwisata itu bukan sebagai tujuan. Orang-orang yang tertarik berkunjung inilah yang kemudian disebut wisatawan. Mungkin perlu saya tambahkan di sini umumnya orang itu menganggap Bali itu sebuah entitas yang homogen jadi Bali itu seperti itu. Tapi sebelumnya Bali itu juga sangat heterogen sangat diversitasnya sangat tinggi. Seperti yang saya katakan tadi ada 1490 sekian desa adat dan itu nyaris semua berbeda. Secara garis besar mungkin ada yang menyebut Bali Utara Bali Selatan tapi sebetulnya 1490 sekian desa adat itu semua berbeda. Dan disinilah yang sangat disayangkan terutama dari sisi pemerintahan dinas saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan dengan Mbak Anekte tadi yang sangat menafikan keberagaman ini. Sistem tata kelola pemerintahan kita itu justru cenderung untuk menyeragamkan. Jadi tata pemerintahan tata administrasi dan sebagainya semua cenderung untuk diseragamkan. kemudian slide berikutnya yang saya juga sangat prihatin disini adalah terhadap pola pengelolaan pariwisata adalah bahwa kemudian yang awalnya pariwisata itu adalah dampak dari perilaku masyarakat Bali yang membangun peradabannya yang disesuaikan dengan bentang alam tempat mereka untuk bisa survive itu. Kemudian datanglah dua pelaku utama yang dalam hal ini adalah investor dan pemerintah yang menganggap bahwa wisatawan wisatawan yang datang ini adalah komunitas yang sangat layak untuk menjadi barang jualan. Jadi kemudian dilakukanlah eksplorasi eksploitasi yang sangat masif untuk mendorong supaya semakin banyak orang yang datang menjadi wisatawan ke Pulau Bali. Dan akhirnya itu pariwisata itu sudah bergeser dari dampak menjadi tujuan. Sehingga peradaban-peradaban ini sudah tidak berkesesuaian lagi dengan bagaimana peradaban itu dibangun. Seperti misalnya ada tari-tari yang memang sakral yang tadinya hanya dipertunjukkan pada hari tertentu atau pada upacara tertentu sekarang bisa dipertunjukkan kalau ada turis datang. Oh ini ada turis datang kita pertunjukkan hari ini. Ini ada turis datang kita buat event seperti ini. Jadi pariwisata sudah bergeser dari dampak menjadi tujuan. kenapa saya menganalogikan bahwa pengelolaan pariwisata itu seperti pertambangan? Karena polanya mirip sekali. Polanya mirip sekali yaitu sama-sama memberi dampak yang destruktif. Cuman kalau umumnya orang yang orang menambang itu adalah yang ditambang mineral. mineral yang berbeda dalam penambangan mineral dengan penambangan peradaban di sini yang bajunya adalah pariwisata. Kalau penambangan mineral itu kan diberikan oleh alam. Alam yang memberikan misalnya batu bara atau minyak bumi atau bauksit atau apapun dan pemilik dampak umumnya ini adalah pemerintah dalam hal ini yang mempunyai saham di sana mempunyai share di dalam pertambangan tetapi dalam penambangan peradaban si pemilik dan pembangun peradaban ini yaitu komunitas-komunitas lokal itu dia tidak mempunyai share dia bahkan ikut sebagai obyek yang ditambang saya beri saya punya beberapa contoh ini betapa destruktifnya sebenarnya periwisata terhadap peradaban contohnya adalah di desa Jatilui di sana obyek pariwisata utamanya adalah peradaban subak peradaban subak ada sawah yang bentuknya terasering dan sebagainya tetapi coba kalau yang mau memperhatikan dan ini sudah dituliti ini sudah dituliti kita akan sulit sekali sekarang menemukan orang-orang muda di Jatilui yang mau bertani atau mengelola sawah mereka sudah sudah menjadi bagian dari penambang peradaban itu dalam bentuk pariwisata dalam bentuk pariwisata mungkin dipercepat oke oke ya tinggal sedikit ini tinggal sedikit nah kemudian saya juga memberi contoh berapa destruktifnya pariwisata ini misalnya saya memberi contoh desa saya desa munduk itu sekarang menjadi daerah pariwisata yang menikmati daerah sebagai pelaku pariwisata di desa saya itu yang aslinya adalah daerah agraris atau daerah pertanian itu adalah paling 10% sisanya yang 90% tetap sebagai petani tetapi kalau daerah saya menjadi daerah wisata otomatis nilai tanah itu akan naik sangat tinggi harganya sehingga NJOP akan naik berarti 90% masyarakat kami yang tidak terlibat atau tidak menikmati pariwisata yang dinikmati adalah kenaikan pajak jadi ini akan sangat mudah mendorong orang untuk menjual tanahnya kita sering cari mendengar orang kenapa di daerah-daerah wisata itu orang kok jual-jual tanah dan sebagainya ya bagaimana tidak menjual hasil pertaniannya tetap tetapi pajaknya meningkat bahkan sampai ribuan persen itulah yang terjadi nah kemudian tentu saja kita saya tidak berhenti pada wacana ya tentu harus ada jalan keluar atau solusi di sini jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang pertama dalam dalam pengelolaan pariwisata ya yang pertama konsep pariwisata itu adalah memelihara bukan menjual kemudian ada mekanisme yang fair untuk para pengelola jasa lingkungan seperti yang di daerah penggudungan itu sebagai daerah konservasi yang menghasilkan air bersih yang menghasilkan udara bersih yang menghasilkan landscape yang indah tetapi itu tidak pernah di kapitalisasi tidak pernah dihitung sehingga mereka tugasnya hanya sebagai pelaku pengelola jasa lingkungan dan yang berikutnya adalah pemilik peradaban atau pemilik pertambangan ini yang dalam hal ini yang ditambang adalah peradaban harus mempunyai share seperti pertambangan jadi kalau menurut hitungan saya minimal para pemilik peradaban ini yang sebagai pemilik pertambangan itu minimal harus mempunyai 50% shareholder 50% pembagian keuntungan sehingga peradaban itu akan tetap bertumbuh berjalan tanpa harus dirusak jadi karena ini sebetulnya masih banyak yang ingin saya ceritakan tetapi karena waktunya terbatas mungkin saya sampai disini dulu persisatannya mungkin nanti di bagian diskusi akan bisa kita lebih lanjutkan lagi terima kasih